Oke teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan saya, Surya MS Retain Investment. Hari ini tanggal 30 September 2021, saya akan membahas saham untuk besok teman-teman. Untuk tanggal 1 Oktober 2021. Baik teman-teman, bahasan kali ini adalah hasil lemparan sendal kemarin. Yang sudah pada jadi duit, lemparan sendal kemarin pada beli saham-saham barengan. Akhirnya saham bersatu, IHSG bisa naik 2%. Sahamu bagaimana? Apakah saham teman-teman ada naik? Ataukah masih tidak bisa move on dari saham-saham lama? Baik teman-teman, sebelum masuk ke materi, saya sampaikan informasi penting bahwa saya, Surya MS Trade, tidak terima titip dana trading. Teman-teman mesti berhati-hati apabila ada tawaran titip dana trading. Ya, itu semua bukan saya. Saya tidak melakukan titip dana trading dan memang itu tidak boleh teman-teman ya. Yang boleh titip dana trading itu hanya institusi berizin, memiliki izin, mengelola dana. Kalau yang tidak punya izin, tidak boleh. Kemudian teman-teman, mesti berhati-hati juga adanya komentar palsu di channel YouTube saya, yang juga intinya menawarkan titip dana trading. Baik teman-teman, kita akan langsung masuk ke materi. Hari ini ISG bisa tutup di 2% teman-teman. Kita akan langsung tengok di chart. ISG tutupnya adalah di 6.286,943. Naiknya adalah 124,389 poin teman-teman. Naiknya tinggi ini, sekitar 2% ya. 2% 2,01%. Baik teman-teman, kita tengok dulu chartnya, karena itu tadi hanyalah angka dan dengan chart kita akan tahu ada di mana sih posisinya dari ISG. Kalau teman-teman lihat, ISG saat ini closingnya adalah tertinggi itu sejak sejak sekitar Maret 2021 ya teman-teman, Maret 2021. Kita lihat di sebelumnya ada resistan, ya resistan di sini. Di area sini ada resistan itu adalah dicapai bulan Agustus kemarin. Setelah mencapai di sekitar 6.250, terkoreksi. Namun koreksinya, bentuknya adalah higher low seperti ini. Dan hari ini bisa nge-break resistan di Agustus kemarin teman-teman ya. Resistan Agustus kemarin bahkan lebih tinggi, yaitu closingnya di 6.289. Nah, kalau kita lihat nih dari kondisinya, saat ini kan untuk resistan sudah berhasil di-break, sehingga support dari ISG adalah di 6.260. Maka resistan berikutnya teman-teman, resistan berikutnya kalau kita lihat ini adalah Vivo yang saya tarik sebelumnya. Sebentar saya cek dulu. Vivo yang saya tarik dari di sini. Saya tariknya Vivo hanya dari sini teman-teman. Ini adalah ada resistan kisarannya di 6.350 sampai kisaran 6.390-an ya teman-teman. Tetapi kalau kita gunakan Vivo yang lebih panjang, karena ini Vivo ini sudah di-break teman-teman ya. Ini coba saya hapus, saya akan tambah Vivo yang baru karena trennya lebih jauh. Kita ambil ini. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi ada resistan di 6.390 untuk IHSG. Nah, kita akan tengok kenapa saat ini IHSG-nya bisa naik sekencang ini teman-teman ya. Kita akan cek dulu di sini. Di EZ Ranking kita lihat market cap. Karena tentu dorongan kenaikan IHSG itu disokong oleh saham-saham pendukungnya. Kalau kita lihat di sini ada BCA naik 6%, Telkom 4%, Astra Internasional 3%, kemudian ada Gunung Bayan 15% dan lain-lainnya. Ini kecil-kecil aja lainnya. Kita lihat di bawah ada Gudang Garam, ada Adaro, kemudian ada INKP teman-teman kencang juga, ada PT BA. Jadi ada harum. Jadi ini istilahnya saham-saham artileri berat seperti itu yang keluar. Jadi karena dorongan dari saham-saham kapitalisasi pendukung market ya, pendukung IHSG, saham-saham market cap besar. Sehingga mau nggak mau IHSG tentu akan naik tinggi seperti itu teman-teman. Nah, karena kita tidak trading di IHSG, kita hanya trading pada saham-saham kita. Kita coba akan tengok saham-saham kita yang kemarin, saham-saham yang udah saya bahas untuk tanggal 30 teman-teman. Kita cek dulu untuk tanggal 30, sahamnya ya hari ini hampir sebagian besar hijau teman-teman ya. Kalau kita lihat di atas ada TKM INKP Duo Kertas Hijau, Astra Internasional, SMGR Merah teman-teman ya. Harum kembali melecih teman-teman 15%, ada PTBA, kemudian Indika, masih melanjutkan kenaikannya. Kalau kita lihat di bawah, di sini juga saham-saham sawit SSMS teman-teman. Oke ya, kemudian di sini juga saham properti naik kecil, ya seperti itu. Terus kalau saham Adikarya CS, mix ya teman-teman, mix ini masih konsol. Untuk lebih jelasnya, kita akan langsung tengok di cat teman-teman. Ini juga sudah saya siapkan dari hasil olahan watchlist yang kemarin. Pembahasannya akan saya kumpulkan jadi satu teman-teman, jadi saya tidak akan membahas secara detail. Karena kalau teman-teman mau dapat detail, tentu akan sangat lama sekali video ini. Teman-teman kalau mau lihat secara detail, lihat video sebelumnya. Saya hari ini sifatnya hanya mengupdate, mengupdate posisi saham yang sedang lari. Tentu saja mengupdate posisi saham yang sedang lari kan enak teman-teman. Kita tinggal mengikuti apa yang kemarin-kemarin sudah digambar seperti itu. Baik teman-teman, bahasan pertama dari duo kertas. Duo kertas di sini adalah TKIM INKP. Oke, nanti di timestampnya akan saya satukan teman-teman. Kalau kita lihat dari TKIM dan INKP teman-teman, mana yang lebih menarik. Kalau dari bentuk, maka yang sudah breakout duluan adalah INKP teman-teman. Seperti ini, INKP sudah breakout duluan. Kemarin saya sampaikan bahwa untuk INKP, tujuan pertama dia, dia harus bisa nge-break di 8 ribuan teman-teman. 8 ribu adalah di garis ini, ini 8 ribu ini harus bisa di-break. Kemudian resistan 50 retracement, 8.200. Kemudian di 8.700, yaitu FIBO 61 teman-teman. FIBO 61 di, silakan melihat di kiri, di 8.700an. Terus selanjutnya silakan teman-teman lihat, berikutnya ada di 9.3. Nah, untuk TKIM, INKP teman-teman, ini dia masih berada di bawah MA200. Jadi teman-teman, kalau melihat barang ini sedang mencoba naik menuju MA200, sebenarnya ini masih belum masuk ke area bulis teman-teman. Area bulisnya itu adalah area di atas MA200. Tetapi kondisi ini memang kondisi saham-saham yang baru berangkat dari dasar. Sifat-sifatnya kalau teman-teman masuk sekarang, itu masih spekulatif buy. Tetapi nggak apa-apa teman-teman. Karena kalau teman-teman masuk ke saham-saham yang masih spekulatif buy dan arah gerakannya benar, maka biasanya profitnya nanti bisa sangat tinggi teman-teman. Tetapi yang perlu teman-teman lihat adalah, ya teman-teman mungkin kalau untuk masuk jangan langsung besar. Kenapa? Karena saya sendiri kalau masuk juga saya usahakan selalu saya pecah dengan money management. In case saham tersebut balik lagi teman-teman. Kalau misalkan teman-teman menggunakan margin dari akun reguler, di mana akun itu marginnya hanya dalam 3 harian, itu tentu kalau sahamnya nanti ada goyangan, ada dikocok seperti itu, teman-teman bisa check out karena nggak kuat. Dan karena memakai margin kan beda teman-teman ya. Lebih baik saat ini ya sekuatnya aja kita trading dengan dana yang kita miliki. Karena kadang market juga bisa bergejolak beberapa saat seperti itu teman-teman. Karena tentu kita akan berbeda lebih santai kalau kita trading menggunakan dana kita sendiri seperti itu teman-teman ya. Kecuali mungkin teman-teman yang siap menggunakan akun khusus margin, itu memang didesain untuk bisa lebih lama seperti itu. Jadi teman-teman mesti membayar bunga margin nanti seperti itu. Mungkin akhir bulan seperti itu. Jadi untuk TKIM atau INKP teman-teman ini masih OTW semua, terutama untuk INKP-nya lebih bagus. Sedangkan untuk TKIM dia harus bisa keluar dari garis ini teman-teman ya. Dia harus bisa keluar dari garis ini kemudian di 38, kemudian di 50. Nah bagi teman-teman yang mungkin gak jelas terhadap gambar ini, silahkan aja teman-teman gambar ulang ya. Di gambar ulang sambil belajar teman-teman ya. Sambil belajar. Tapi memang saya lihat beberapa teman mencatat ya. Mencatat boleh. Resistannya ini ada di 79. Kemudian 8.300, kemudian 8.945. Oke teman-teman berikutnya yang masih melaju dengan kencangnya adalah United Tractor. United Tractor teman-teman ya. United Tractor saat ini sudah mencapai resistan di 78 retracement. Itu resistannya belum mencapai. Sudah ngetes aja. Itu di 26.370. Supportnya ada di 24.640 teman-teman. Ini kalau kita lihat barangnya masih melaju kencang. Sudah di atas MA200. Sudah masuk fase bullish. Secara weekly juga sudah di atas MA200-nya. Jadi ini barang oke banget. Secara monthly, dia juga oke. Dia sedang menuju ke 50 retracement. Resistannya ada di 26.250, kemudian 27.430, dan kemudian 28.400. Itu adalah United Tractor. Kemudian kita akan bahas saham-saham batubara teman-teman ya. Itu disini saya awali dengan harum energi. Harum energi kemarin sebentar saja konsol teman-teman. Jadi setelah dia break, break di 5.450, dalam sehari dia break di 6.190. Break lagi, targetnya ada di 6.9, kemudian dia konsolidasi di 7.500 teman-teman. Selama sekitar 3 hari dia konsol di situ, baru hari ini nge-break lagi. Dan kemarin kan saya bilang, saya pada waktu konsol itu saya ragu, karena volatilitasnya tinggi. Jadi saya keluar. Tetapi karena melihat pergerakan kemarin kenceng dan secara broker summary juga bagus, saya masuk lagi dan posisi hold saat ini teman-teman yang untuk harum. Untuk Adaro juga masih melanjutkan kenaikannya. Adaro memang kemarin sempat membuat saya khawatir karena dia ada gap teman-teman. Dia ada gap disini pada waktu dia naik itu di atas 1.600. Tetapi dalam kenaikannya ini setelah ada gap, dia langsung naik lagi dan dia konsol. Saat ini dia membentuk suatu area konsol. Ini bagus sih, memberi kesempatan supaya istilahnya kalau di mesin itu saham ini tidak terlalu overheat seperti itu. Jadi saya sudah masuk lagi teman-teman untuk Adaro dan saya masih hold. Tadi sudah bagus masuk, naik di 1.805 teman-teman ya. Kalau melihat pula konsolnya seperti ini, sepertinya ini masih akan melanjutkan kenaikannya. Apalagi kalau kita lihat teman-teman, ini di berita. Kita akan tengok dulu berita. Ada berita di luar teman-teman. Itu tentang ini ya, tentang call. Saya akan coba sampai ini. Ini kan dulu. Nah ini teman-teman. Ini berita di luar yang coba akan saya bacakan ya. China coal futures surged to a new record emit power crisis. Jadi di sini adalah kebutuhan coal itu teman-teman. Harga coal melejit. Melejit. Karena shortage atau kekurangan bahan bakar ya teman-teman. Mendekati Big Long Holiday. Jadi ini harganya istilahnya naik terus seperti itu. Ya naik terus. Ini di sini kelihatin nih. This price has caused power generator to slow operation in part of country. Pada sebagian negara. Dan leading to shortage and even blackout. Jadi kekurangan ini apa? Pasokan. Pasokannya kurang dan terjadilah blackout di beberapa negara. Bagian negara seperti itu ya teman-teman. Nah ini adalah berita. Istilahnya berita penyegarnya untuk sektor batubara teman-teman ya. Berita penyegarnya di sektor batubara. Dan karena kita juga ada saham batubara ya. Mungkin nggak usah terlalu takut. Kita sambil mengikuti mau kemana pergerakannya market seperti itu teman-teman. Untuk Adaro masih melanjutkan kenaikannya. Kemudian untuk PTBA teman-teman. Ini barang juga masih melanjutkan kenaikannya. Saat ini kalau kita lihat PTBA dia untuk resistan dia ada di area ijo ini. Di 2.860 teman-teman. 2.860. Kemudian untuk PTRO sendiri. PTRO sendiri kemarin bergerakannya kan dia lebih kenceng ya teman-teman. Lebih kenceng. Duluan. Terus dia terkoreksi. Namun kalau kita lihat koreksi dari PTRO ini sebenarnya cukup terbatas ya. Memang dia cukup ekstrim turunnya. Dan ini sampai di area yang saya bikin ini. Area yang bawah ini di kisaran 2.200. Tapi ada rejection yang cukup sering dalam candle-nya ketika menyentuh dasarnya teman-teman. Dan hari ini sudah istilahnya kembali recover lagi. Teman-teman bisa perhatikan. Untuk PTRO sih apakah besok akan melanjutkan pergerakannya lagi. Kemudian untuk indika energi teman-teman ini barang juga ikut berpartisipasi pada pergerakan harga coal ini teman-teman ya. Setelah breakout kemarin. Ya di sini. Kemarin kan saya bikin retracement di sini. Dia retrace sedikit aja. Ini masih naik terus jadi trend ini nggak bisa saya gunakan teman-teman. Saya post aja. Ya intinya dia breakout. Saat ini dia ketemu resist dan itu sudah berhasil ditembus. Yaitu di 1.880 teman-teman. Saat ini menjadi support di 1.880. Resistan ada di 2.050. Oke kemudian MBAP juga masih melanjutkan kenaikannya teman-teman. MBAP sendiri Mitra Baradi Perdana masih melanjutkan kenaikannya. Nah kemudian adalah ini juga sangat fantastis. Ini saham bayan resources. Tapi kalau teman-teman lihat pergerakannya ekstrim. Polatilitasnya emang saya pergerakannya ekstrim. Tetapi bit overnya tipis. Jadi ini sempat masuk ke scanner saya beberapa kali. Cuman sekilas saya lihat karena tipis. Saya jadi nggak mungkin bisa loading banyak teman-teman ya. Jadi mungkin misalkan loading ya sedikit aja. Jadi karena seperti itu jadinya saya lebih memilih untuk trading cepat di Harum. Itu pun porsinya nggak begitu besar. Dan untuk loading barang yang lebih besar saya lebih suka ke Adaro atau PT BA teman-teman. Seperti itu saya akan lanjutkan bahasan. MBSS. MBSS ini adalah Mitra Bahtera Segera Sejati. Ini juga kepengaruh pergerakan dari KOL teman-teman ya. Ini kemarin sempat saya liri. Tapi karena pergerakannya sebenarnya cukup trending. Cuman apa ya. Rapid seperti itu. Ini tipikal yang saya kurang minati seperti itu. Tapi hari ini juga bergerak ya. Jadi saya sampaikan saham-saham terkait batu bara itu tentu akan ikut bergerak ketika sektor batu bara menghangat seperti itu. Oke kemudian kemarin sempat masuk saya di DOI teman-teman. Di DOI sempat masuk tapi saya keluar di 3. Saya masuk dari 3.20 teman-teman. 3.20. Saya udah keluar karena ya teman-teman bisa ngeliat ini ada shooting star seperti itu. Jadi masuk semua sektor saya masukin seperti itu. Masuknya sektor batu bara ini saham hampir maksudnya banyak saham saya masukkan semua dari sektor batu bara. Jadi saya mesti memecah sektor teman-teman ya. Tidak semua saham satu batu bara saya beli. Hanya Harum. Kemudian kemarin Indutambang. Kemudian DOI saya masuk juga. Tapi sudah keluar. Harum Adaro. Oke teman-teman berikutnya adalah saham-saham Elsa dan Medco. Medco kemarin saya masuk teman-teman ya. Saya masuk. Ini masuk saya di 290-an. 290-an saya masuk di area ini. Break dari. Jadi break dari area ini teman-teman. Break dari area ini saya masuk. Tapi saya udah keluar teman-teman. Kenapa? Ya dananya terbatas teman-teman. Saya harus jaga margin juga. Saya harus pilih juga. Dan seperti teman-teman lihat ini sebenarnya saat ini ranking teman-teman. Dia konsol after break. Jadi dia konsolidasi after break. Dengan konsolidasinya cukup lebar teman-teman ya. Dari 300. Dari 300 sampai 314. Teman-teman lihat ya. Dari 300-an sampai 314 tertingginya. Kemarin juga seperti itu. Jadi saya posisi trading saja untuk LNUSA. Karena dananya juga terbatas. Sudah masuk semuanya ke saham-saham harum Adaro. Oke. Kemudian untuk Medco. Medco juga konsol. Ini ya sebenarnya ini bagus juga teman-teman. Medco Elsa ini pergerakannya bagus juga. Semuanya masih di bawah MA200. MA200nya itu di 334. Jadi gunakan aja kata kunci di situ. Kata kuncinya 2 yaitu di saat ini konsol di resist ini. Dia kalau mau bagus harus kumpul-kumpul energi dulu. Baru nanti break dengan volume untuk menembus MA200. 330 baru kemudian 350. Itu untuk Elsa. Kalau Medco. Dia harus break di 550. Kemudian 600 dan 610-an. Kemudian Akra teman-teman ya. Akra ini yang kemarin saya sampaikan bahwa ini barang sebenarnya bukan barang-barang trading cepat. Ini barang swing ya. Jadi kalau ini turun. Akra turun. Itu silahkan dibeli. Sepanjang trendnya masih bagus. Retrace-retrace-nya Akra itu adalah kesempatan untuk masuk swing. Kemarin sebentar aja teman-teman. Retrace-nya. Kalau kita tarik Vibonya. Kita tarik hanya dari Vibonya. Kalau ini misalkan ini saya ganti Vibonya. Saya bersihkan dulu. Kalau kita melihat retrace-nya dia dari trend terakhir. Trend terakhir aja teman-teman ya. Dari sini. Kita coba tarik retrace-nya ke sini. Dia kemarin retracement sampai 38. Jadi dari sini swing low ini. Ke swing high dia retrace sampai 38. Dan retracement sampai 38 itu adalah wajar. Jadi kalau ada satu trend naik dari sini. Kemudian ke swing high ke sini. Dia retracement. Dalam trend naik ini retracement sampai 38 itu wajar. Dan dia melanjutkan kenaikannya setelah retracement. Maka trend kenaikan ini adalah trend yang kuat. Ini masih berlanjut teman-teman ya. Masih berlanjut hari ini. Akra fantastis naik 210 poin. Atau 5%. Oke teman-teman. Berikutnya saya bahas saham-saham perbankan. Perbankan adalah salah satu sektor yang saya juga masukin pada ya pada bulan ini teman-teman. Pada bulan ini saya juga masuk juga ke sektor perbankan. Nanti saya bahas sektor mana saja saya masuk. Jadi gak usah panjang lebar. Ini untuk BNI ini retrace sampai 61. Dan hari ini kemarin dan hari ini mantul ya. Menembus 503823. Berarti ini barang bagus. Kalau besok mantul dari 23 dan break dari 550 lebih bagus lagi. Kata kuncinya 550 untuk BNI. Kemudian BBTN juga sama teman-teman. Bentuknya persis BBNI. Kata kuncinya adalah harus bertahan di 1420. Dan harus break di atas 1480 untuk BBTN. Untuk BMRI teman-teman. BMRI ini masih sideways. Teman-teman bisa ngeliat polanya. Polanya kalau ini saya perpanjang. Polanya dia adalah masih jelas masih sideways teman-teman. Jadi sebenarnya ya kurang menarik. Makanya jarang saya bahas kan. Ya karena yang saya bahas adalah yang polanya outstanding. Yang pola-polanya bagus. Kalau polanya gak bagus saya biasanya gak bahas teman-teman. Nah seperti ini. Tapi gak apa-apa. Ada yang nanya juga apa kok gak pernah dibahas BMRI seperti ini. Teman-teman bisa ngeliat ini adalah atapnya. Ini adalah bawahnya. Dan polanya masih sideways seperti itu. BMRI akan bagus kalau bisa tembus di atas 6350. Oke teman-teman. Berikutnya saya bahas sekilas. Saham konstruksi. Jadi gak usah panjang lebar saja. Konstruksi masih OTW. Sabar saja yang masih punya. Jadi Adi masih OTW. Bagus sekali. Jadi dia saat ini mentok di tertingginya. Tertinggi sejak Juni teman-teman ya. Sejak awal Juni. Tertengahan Juni. Adikarya. Ini Wika. Wika juga OTW teman-teman. Masih OTW. Walaupun ada koreksi-koreksi dikit. PTPP. Masih OTW. Agak-agak melemah. Yang bagus Adikarya ya. Tentunya Hammer. Nah WSKT dia masih ada PR. Dia harus keluar dari downtrend price channel. Sekaligus saya sisipkan juga saham properti BSDE. Tadi bagus banget. Tapi kok closingnya turun. Tadi sempat di 1025. Ini tapi closingnya turun. Tapi sekilas. Kalau teman-teman lihat pergerakannya dalam trend naik ini. Terkoreksi sampai ekstrim 78. Gimana 78 ini juga support. Garis ini. Tapi mantul lagi ke atas. Ini juga barang pergerakannya oke. Kemudian SMRA juga oke teman-teman ya. SMRA dalam trend naik. Keluar dari console box. Terkoreksi sampai 61. Dan ada percobaan naik sampai 68. Dia sampai 38. Dia mentok di MA200 teman-teman. Oke teman-teman saya lanjutkan ya. Saya istirahat sebentar tadi. Minum-minum. Sekarang adalah kita membahas saham ayam teman-teman ya. Saham ayam. Oke. Saham ayam seperti ini. Kalau teman-teman melihat chartnya seperti ini ya. Dari trend turun. Kemudian naik. Teman-teman langsung tarik fibonya. Ketemu kemarin terkoreksi sampai 38.2. Dan hari ini sudah terkoreksi sampai 38.2. 3 hari bursa yang lalu naik. Dan sudah ngetes hike-nya teman-teman. Jadi kata kuncinya untuk JAPFA ini adalah di 1.990 atau di 2.000. Kalau dia berhasil dari situ nanti perhatikan lagi di 2.100. Ini oke pergerakannya JAPFA. Malindo Fitmail yang kemarin nanya. Seperti ini. Dia kembali lagi masuk ke dalam uptrend price channelnya. Uptrend price channelnya. Sudah bisa bertahan selama 2 hari ini di atas MA200. Seperti itu. Kalau dari pergerakan antara JAPFA sama main. Kalau saya suka yang JAPFA teman-teman. Nah CEPINnya kok nggak dibahas Pak? Sebenarnya kenapa saya nggak bahas saham-saham yang dalam satu sektor. Misalkan dalam satu sektor tersebut ada tiga saham. Kenapa saya bahasnya hanya dua Pak? Bisa jadi mungkin masih sideways. Coba akan kita cek dulu. Nah seperti ini. Ini adalah kondisi dari CEPIN. Teman-teman kalau bisa ngelihat seperti ini adalah masih sideways. Seperti tadi ketika saya bahas Bank Mandiri. BNI. Kemudian apa lagi itu. BBTN dan BMRI kenapa nggak saya bahas? Karena masih sideways. Biasanya kalau yang masih sideways. Kalau pun misal saya bahas. Ya saya sampaikan bahwa pergerakannya sideways. Kalau teman-teman mau nekat mau trading. Maka masuklah ketika dia berada di dasar. Dan jualah ketika berada di resistannya. Seperti itu. Tetapi dengan catatan apabila sampai di dasar. Dia tidak nge-break ke bawah. Karena kalau nge-break ke bawah. Ini bisa mungkin ada pola-pola yang lain teman-teman. Pola-pola misalkan. Double Top seperti itu. Double Top nggak ini. Turun kan seperti itu. Kalau misalkan Double Bottom. Dia kuat mantul ya nggak apa-apa. Kalau misalkan nggak kuat. Tembus supportnya ya. Turun lagi seperti itu. Mali Indofit Mail sudah. Kemudian saya bahas saham berikutnya. Oke. Teman-teman. Saya juga nggak nyangka teman-teman. Ini kenapa saham-saham ini kok naiknya bareng seperti itu. Sempat tadi saya membahas dengan teman saya. Teman chatting saya dari Jogja. Dari Jogja ya. Kenapa ini semuanya bergerak? Termasuk Astra International. Yang kemarin koreksi teman-teman. Sampai 50 retracement. Ini naik. Kondisi inilah yang tentu membuat IHSG mau tidak mau naik teman-teman. Mau tidak mau naik. Dan hari ini cukup bingung saja sebenarnya saya. Kenapa semuanya naik? Karena biasanya nih. Kebiasaan saya di bursa selama ini. Saya melihat ketika satu sektor naik. Biasanya sektor lain koreksi. Ketika sektor lain mulai koreksi. Yang lainnya mulai naik. Seperti itu. Jadi sebenarnya di sini teman-teman itu bisa melihat beberapa sektor. Untuk mencari sektor mana yang sudah boleh dibilang. Ya sudah mulai harus istirahat. Harus retrace seperti itu. Seperti yang saya sampaikan kemarin kan. Mungkin sektor batubara perlu retrace. Tetapi kondisi berita tentang kebutuhan kol yang tinggi tadi. Ya itulah yang membuat untuk saham batubara ngebut sekali seperti itu. Nah ini sektor yang lain juga ikut bergerak teman-teman. Saya sampai berpikir apakah ini rally akhir tahun ini dimajukan seperti itu. Karena kalau tahun lalu rally akhir tahun dimulai dari Oktober. Sekitar tanggal 20 Oktober 2021 tahun lalu. Seperti itu. Ini Astra International ikut naik. Teman-teman perhatikan kalau nanti tembus dari 5550. Itu bisa lanjut ke atas. Resistant berikutnya ada di 5700. Nah ESA teman-teman. ESA kenapa dibahas Pak? Karena ESA sudah 3 hari ini dia naik dari dasar. Perhatikan untuk ESA 312 adalah MA200. Kemudian 320. Itu aja diperhatikan dulu. Kalau dia ada bisa sampai ke situ. Ada kemungkinan dia akan melanjutkan kenaikannya. Oke kemudian untuk ASA. ASA kemarin-kemarin dia udah melejit duluan. Terus pada saat saham-saham sektor lain terkoreksi dia retrace. Tetapi retracementnya teman-teman hanya sampai 38 dan hari ini sudah menunjukkan bentuk-bentuk penguatan. Apakah besok akan naik? Kita lanjutkan aja besok teman-teman. Resistant berikutnya adalah di 3450. Kemudian candle-nya 3550. Seperti itu kemudian 3690. Oke teman-teman setelah saham itu tadi kita akan lanjutkan ke saham-saham ini sektor sawit. Sektor sawit dimotori saham Astra Agroles tadi teman-teman. Saat ini dia kepentok di MA200 teman-teman. Perhatikan MA200 ini penting. Itu adalah batasan antara beer and bull. Di atasnya adalah bull area. Di bawahnya adalah beer area teman-teman. Perhatikan. Apabila ketemu resistan yaitu MA200. Apakah dia konsolidasi di situ? Atau kan langsung mantul gak kuat? Kalau dia ada konsolidasi bagus. Ada kemungkinan memang dia akan konsol di 9580-an sampai 9850 teman-teman. Itu area konsol. Dia konsol di situ ya akan bagus. Kumpul-kumpul energi dulu. Untuk berikutnya resistannya ada di 10.300. LACP kita tengok juga bentuknya sama teman-teman. Kepentoknya di MA200. Topnya dan supportnya ada di retracement 38. Yaitu di 1190. Supportnya resistannya di sekitar 1235 sampai 1250. Nah SMS teman-teman. Saat ini dia berhasil nge-break. Belum nge-break sih. Tepat di resistan candle sebelumnya. Di 915. 915 perhatikan. Kemudian di 940. Itu adalah MA200. Penting ya teman-teman. Berikutnya di 970. Baik teman-teman. Saya lanjutkan sektor-sektor telekomunikasi. Saat ini Indosat. Seperti yang saya sampaikan kemarin. Dalam trend 9 ini. Dia terkoreksi ekstrim sampai 61. Yang tidak naik terus. Yang turun tidak turun terus. Teman-teman. Untuk Indosat sudah 2 hari ikut bergerak naik. Teman-teman. Dia mantul dari hampir di 71 retracement. Mantulnya dia adalah dari 6230. Kok tidak turun Pak? Tidak turun ke retracement di bawahnya. Karena kalau kita lihat dia ada candle teman-teman. Ada candle di sini. Di sini kan ada candle yang bisa menjadi demand area. Bisa orang-orang menganggap bahwa di sini sudah cukup murah support. Walaupun di bawah ada support lagi. Kondisi market kemarin juga mendukung untuk naik. Jadi ya mungkin bagi penggemar Indosat. Dia sudah beli di situ dan hari ini naik teman-teman. Dari 6250 sampai tadi 6650. Ini semua hampir sebagian besar saham-saham ikut berpesta pora teman-teman. Kemudian adalah saham telkom teman-teman. Saham telkom hari ini berhasil nge-break. Saya tidak nyangka juga ini semua sektor bergerak teman-teman. Semua sektor bergerak ya. Tapi ya wajar ya namanya yang juga sudah akhir tahun dan juga kayaknya juga berita jelek sudah tidak ada teman-teman ya. Karena kondisi per-covid-an ini juga sudah setahun lebih kita alami. Kondisi recover juga sudah kerasa. Terus angka case juga sudah menurun. Vaksin juga sudah berjalan seperti itu teman-teman. Dan juga sudah beberapa daerah sudah PPKN level 3. Seperti itu kalau beli papan masih 4 ya seperti itu. Tentu ini adalah satu indikator bahwa mungkin ekonomi akan bergerak teman-teman. Ya ekonomi akan bergerak. Walaupun mungkin belum bisa seperti dulu. Ya setidaknya mungkin tetap harus ada protokol ya. Teman-teman mesti juga harus protokol seperti itu. Tetapi ini adalah satu pertanda bagus bahwa ekonomi sudah mulai bangkit. Kebutuhan batu bara dan lain sudah mulai bangkit seperti itu. Ini adalah kondisi yang sebenarnya kita nanti teman-teman ya. Seperti itu. Kemudian telkom juga ikut bernaik seperti ini ya teman-teman. Dan telkom sendiri juga adalah penyedia jasa telekomunikasi. Saya juga butuh sekali dan tentu dengan kondisi WFH, kondisi setahun dua tahun ini telah mendidik kita bahwa kebutuhan komunikasi itu sudah sangat penting. Komunikasi yang sangat berkualitas seperti itu. XL juga teman-teman. XL juga naik dan ini terkoreksi sampai 38 aja. Istilahnya koreksi receh aja teman-teman. Dalam terenai ini terkoreksinya hanya sampai 38, dia bisa nge-break lagi 23 dan hampir ke 100 persennya. Ini saya mesti koreksi lagi karena disini 100nya. Ini barang juga bagus pergerakannya. Nah sekarang kita bicara friend. Friend gimana pak? Ya prinsip saya sih yang turun tidak akan turun terus. Cuma kita lihat dulu turunnya sudah ada tanda-tanda pantulan belum? Kalau kemarin kita lihat ada pantulan untuk friend. Dan sudah sangat dekat dengan support. Tetapi saya membahas disini bukan artinya ini rekomendasi untuk beli bukan. Ini adalah kita menengok apakah ada peluang. Kalau misalkan ada banyak peluang nih, ada banyak saham. Kita tinggal milih mana yang paling besar kira-kira peluangnya seperti itu ya. Seperti itu teman-teman. Baik teman-teman. Sekarang saya akan membahas tentang sektor. Pak sektor apa? Saham apa masuknya? Bapak kasih banyak sekali sampai bingung seperti itu. Sebenarnya begini teman-teman. Ini saham ya maunya saya juga saya beli semua teman-teman. Tetapi saya kan dananya terbatas. Saya mesti milih. Dari sekian banyak saham, pergerakannya bagus. Cacatnya bagus. Tetapi juga kita harus prioritas. Kita lihat. Yang mendukung apa sih? Oh yang mendukung sekarang adalah saham yang ada kondisi pendukungnya. Apa? Ya misalkan lagi ada batubara seperti ini. Ada bahasan tentang batubara seperti ini. Ya kita cocokkan aja. Kalau saya sendiri sebenarnya trader yang berdasarkan teknikal. Jadi saya pasti akan melihat pergerakan itu dari teknikal. Setelah teknikal, baru berita. Jangan dibalik. Jangan berita dulu ke teknikal. Jadi kalau saya, Saya akan kupas, saya akan saring, saya akan lahap semua teknikal. Sinyal-sinyalnya. Ketika saya sudah masuk. Saya sebenarnya juga tidak peduli ada berita apa. Karena saya bukan penunggu berita. Tetapi setelah saya lihat kok batubara ini kok naik terus. Ada apa sih seperti itu? Jadi saya kepikiran. Oh setelah tak lihat-lihat. Ternyata beritanya begini. Tetapi bukan karena beritanya begini saya terus beli enggak. Karena pergerakan dari saham batubara yang tetap kencang. Jadinya saya tetap masuk di situ. Sektor apa Pak yang saat ini sedang dipegang? Sektor apa Pak yang saat ini sedang dipegang? Jadi tentu saya masuk ke sektor yang sedang hit. Yaitu batubara. Saya masuk. Sahamnya adalah Harum. Kemudian Adaro untuk yang lebih besar. PT BA oke ya. Kemudian kalau bisa manto Indy. Tapi Indy volatilitas tinggi ya. Kalau bisa trading. Bayan resource. Kalau bisa trading ya. Kemudian hampir semuanya bergerak teman-teman. Cuma ada rentangnya yang lebar. Dan kenapa saya milih Harum? Karena memang Harum ini kebiasanya dia kencang kalau lari. Itu juga bisa dilihat dari bit over dari Harum sendiri yang boleh dibilang tipis teman-teman. Bit overnya tipis ya. Ini tipikal saham-saham pelari cepat. Seperti itu. Oke. Kemudian sektor apa lagi Pak? Yang kedua saya masuk ke sektor infra. Kenapa Pak alasannya? Alasannya adalah dia secara chart cenderung masih bagus. Tidak ada koreksi berlebihan. Dan tidak ada guyuran. Walaupun kalau kita lihat chartnya ini juga sangat mungkin adanya resistan volume atau orang-orang yang nyangkut. Jadi orang-orang yang nyangkut di sini resist volume ini. Ini sangat mungkin ketika di harganya naik dia akan turun. Tetapi saya rasa mungkin para pemegang infrastruktur ini sudah pada tahu bahwa ini saham siklusnya memang dia akan naik di akhir tahun. Jadi ngapain dijual cepat-cepat seperti itu? Bagi yang belum dia masuk. Bagi yang tidak nyangkut masuk di sini seperti saya. Bagi yang nyangkut mungkin dia sudah tahu dia average down. Jadi dia calm. Para buyer yang sudah dewasa sudah tahu siklusnya seperti itu. Atau mungkin didewasakan oleh kondisi. Melihat kemarin trend seperti ini. Atau mungkin melihat channelnya MS Trade ya. Jadi ketika saya sampaikan bahwa di sini ada siklus kenaikan. Jadi mungkin sudah pada membeli dan keep calm and sit tight. Jadi duduk terus santai nunggu bergerak seperti itu. Berikutnya ya itu ya yang infrastruktur. Infrastruktur yang mana Pak? Saya dulu kan kalau nggak Adi saya PT.PP. Ada lagi Wika sekarang bagus. Ketiganya bagus teman-teman. Yang penting teman-teman tetap monitor aja. Dan memang pergerakannya sih agak-agak slow seperti itu. Kadang agak-agak bosen. Tapi kalau teman-teman masuknya 2 mingguan yang lalu. Harganya di sekitar. Masih-masih di level-level bawahnya teman-teman. Saya PT.PP masuk di. Ya sekitar average-nya sekarang seribuan teman-teman. Jadi masih saya hold aja. Kalau WSKT dia memang masih perlu ya. Terus kemudian sektor apa lagi Pak? Saya ada loading sektor finance teman-teman. Sektor finance. Kenapa? Alasan saya adalah sebenarnya finance ini. Dia kalau marketnya bullish. Dia akan lari paling kenceng sebenarnya. Dan finance ini adalah sektor yang evergreen sepanjang tahun. Tidak bukan merupakan sektor cyclical. Atau bukan sektor yang siklus. Apa ya? Bukan sektor seperti commodity. Saya sendiri sebenarnya untuk masuk ke commodity itu lebih hati-hati teman-teman. Karena commodity itu cyclical. Dan karena ini di siklus naiknya ya. Tidak ada masalah seperti itu. Tapi kalau enggak sebenarnya biasanya finance itu adalah sektor yang bullish. Bukan bullish ya. Bermain sepanjang tahun dengan irama-irama yang ada iramanya seperti itu. Tapi dia boleh dibilang tidak ada siklus. Main terus lah seperti itu. Dan saya percaya dengan kondisi COVID yang semakin membaik nanti. Ekonomi membaik. Maka sektor finance ini tidak akan murah lagi. Jadi itu pertimbangan saya masuk ke sektor finance. Nah pilihannya apa Pak? Pilihannya silahkan teman-teman atur sendiri. Ada BBNI. BBNI saya suka. Kemudian BBRI juga oke teman-teman. BBRI. Ya BBRI juga oke. Terus saya juga. Nah ini Pak. Ini saham agro. Bapak tadi kan singgung. Gimana? Agro saya lihat ini ada symmetric triangle. Dia kemarin jebol. Tapi hari ini ada perlawanan. Saya coba speculative buy masuk teman-teman. Kita lihat besok seperti apa. Yang pasti kalau di saham sih saya berani cut. Apalagi saat ini banyak sekali saham yang bagus. Jadi cut saham jelek masuk saham bagus cepat aja terganti saat ini. Oke teman-teman. Di sini saya akan membahas tentang cut loss. Ada yang nanya. Pak saya masih nyangkut Pak. Di kondisi saham seperti ini saya nyangkut. Porto saya nggak bergerak. Jadi pertanyaan kembali ke teman-teman. Sebenarnya teman-teman masuknya di saham apa? Kalau sahamnya mungkin memang saham itu nggak bergerak. Saham itu nggak ada pergerakan sama sekali. Nggak ada berita pendorongnya. Nggak ada katalis pendorongnya. Bukan berita ya. Katalis pendorongnya. Ya bisa jadi memang saham itu saat ini tidak menarik orang lain. Bayar-bayar lain. Kalau tidak menarik bayar lain, ya saham itu gimana mau bergerak? Nggak ada yang beli seperti itu. Saya juga barusan cut loss teman-teman. Saya barusan cut loss. Saham gini. Saya masuk saham IPO. Untung dua kali. Tapi yang kali ketiga saya rugi. Ruginya dan ketika saya lihat di pergerakannya ada blok dari... Bitovernya ada bloking-bloking gitu. Waduh saya lihat kalau ada bloking-bloking di Bitovernya. Biasanya ini sudah nggak dinamika market yang normal seperti itu. Istilahnya udah di leading pergerakannya seperti itu. Maka saya putuskan untuk cut. Cut jadinya ya overall jadi rugi juga. Karena masuknya kemarin sempat dibawa turun dalam kan seperti itu. Tetapi kenapa saya cut? Karena pertimbangan saya melihat Arum mau lari kenceng. Daripada saya menahan kerugian yang mungkin cuma 500 ribu. Tetapi saya kehilangan momen saya untuk bisa masuk Arum. Lebih baik saya buang. Ruginya dari Arum dapat berlipat-lipat. Seperti itu teman-teman. Ketika modal kita terbatas. Kita harus bisa prioritaskan mana yang akan kita beli. Ya kecuali modal kita nggak terbatas. Nggak usah cut loss ya. Mungkin ya. Mungkin nggak usah cut loss. Karena sebenarnya tetap naik juga. Dan kita tinggal menggunakan sisa dana untuk membeli Arum. Seperti itu. Tapi kalau misalkan dana udah kepake beli saham tersebut. Rugi-rugi 3%, 5%. Duit sudah habis. Nggak bisa beli saham lain. Ngelihat Arum naik ya. Terpaksa jual. Karena dengan pertimbangan yang ketat. Cut and switch ya. Akhirnya berhasil kita menutup kerugian. Begitu saja teman-teman dari saya. Surya MSD 10 Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.